Pergelaran wayang kulit yang digelar oleh Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 di lapangan Bayangkara Jakarta Selatan mengambil akon Wahyu Cakraningrat. Selain menceritakan tentang nilai-nilai kemanusiaan, pergelaran wayang kulit ini sekaligus untuk melestarikan budaya Indonesia agar tidak terlupakan oleh perkembangan zaman. Wahyu Cakraningrat itu merupakan wahyu seorang raja. Jadi siapa yang mendapatkan wahyu itu, dia kuat untuk menjadi pamong, dia kuat untuk menjadi seorang raja, dan selalu mengayomi untuk semuanya dari semua kalangan lah kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ya merupakan suatu kerumatan untuk saya, terlibat dalam suatu acara Hari Jadi Polri, dan sebenarnya sudah beberapa kali ikut partisipasi, tapi dengan saat ini semakin Polri itu memberi perhatian kepada kebudayaan, saya semakin merasa bangga, dan seniman-seniman pun juga istilahikal orang Jawa, rumong sodi uwang ke, jadi dianggap bahwa budaya itu memang masih menjadi DNA kita. Saya sangat mengagumi dan memang sangat terasa sekali, Polri semakin dekat dengan masyarakat. Melalui beberapa unsur lah, tidak hanya melalui budaya saja. Tapi karena saya dilingkup budaya atau seni tradisi, ya itulah Polri menjadi semakin nopong istilah. Di mata masyarakat itu bukan tidak menakutkan, tapi justru kelihatan berwibawa dan benar-benar ngemong kepada masyarakat. Pergelaran wayang kulit ini juga bertujuan untuk memberikan hiburan gratis kepada masyarakat, sebagai bentuk rasa syukur dukungan masyarakat dalam pelayanan yang dilakukan oleh Polri. Dari Jakarta, Rahmadini, Willy Amanda, melaporkan untuk Polri.